Intro Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta bersama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Disko Minfotik DKI Jakarta menggelar Jakarta Broadcasting Expo JBEX 2022 di Gedung Balai Kota DKI Jakarta Kegiatan digelar sebagai wujud kepedulian terhadap kualitas penyiaran dan pentingnya mempromosikan program-program televisi dan radio yang berkualitas Wakil Ketua KPID DKI Jakarta Rizky Wahyuni berharap dengan adanya JBEX 2022 ini dapat memberikan literasi kepada masyarakat mengenai penyiaran, terutama menghadapi digitalisasi penyiaran dan media baru Kita juga memberikan pemahaman bahwa masyarakat harus memperkuat diri melalui materi-materi yang kita siapkan kemudian menghadapi digitalisasi, media baru begini ya jadi kita harus benar-benar perlu memberikan informasi yang pasif gitu ya sehingga kita bentuklah, buatlah seperti expo begini kalau expo ini kan daya tariknya lebih besar gitu ya masyarakat akan datang, akan bertanya-tanya apa sih digitalisasi penyiaran sama enggak sih sebenarnya dengan digital internet gitu kemudian TV apa saja yang ada kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 9 dan 10 November 2022 ini diisi dengan sejumlah kegiatan diantaranya pameran penyiaran, pelatihan penyuluhan penyiaran, lomba presenter serta panggung musik dan hiburan JAK TV turut berpartisipasi dalam kegiatan pameran ini dengan semboyannya dari Jakarta untuk Indonesia JAK TV berharap selalu memberikan program-program terbaik dan berkualitas bagi masyarakat Gas Misi Tanggang, Denny Eko, JAK TV